Hari ini gue lagi mau main ke warungnya Pak Haji Andre Makan bareng sama gue Yaitu kakak Tepi gue Dan juga kakak Tora Karena dia masuk-masuk-masuk gang Dengan patokan arah yang pake papan seadanya Band baru, ini band baru Ini format band baru nih Dia gembul, dia gembul Betul, dia gembul Makan cuy Itu tadi tuh, oseng-oseng Babi Yo mameen Balik lagi sama gue next Karus di Makan Beling Indonesia Diam dulu ya Iya om Anjay Hari ini gue lagi mau main Balikin ke warungnya Pak Haji Andre Wah itu namanya warung Kondre Dia baru banget buka dan ngundang gue kesana Tapi gue gak sendiri kesana Gue justru bawa anggotanya dia buat kesana Untuk makan bareng sama gue Yaitu kakak Tepi Dan juga kakak Tora Karena mereka nih nonton video gue Mamen Jadi pengen diajak kalo lagi makan gitu ya Tapi makannya di warung Kondre Mereka udah kesana tuh Kita liat warung Kondre itu kayak gimana Makanannya kayak gimana Let's go Sekarang gue lagi perjalan kesana Kita udah sampe nih di tempatnya Warung Kondre Ini sebenernya masuk kategori hidden gem ya Karena dia masuk-masuk-masuk gang Dengan patokan arah yang pake papan seadanya Tulis tangan Tulis tangan pake kabur Yang lain belum pada dateng Jadi kita sekalian liat dulu ke dalem Baju baru nih Terkenyang maka tak sayang Bener gak? Kalo kenyang baru sayang Kalo gak kenyang ya gak sayang lah Nambah lagi Tepetnya sih bagus ya Enak Terkenang Wee Next Wih Wih Babang Tora Gila Nyampe sini Kemarin gue liat di Papua Sekarang udah nyampe sini Gila Udah kemana-mana Gila Kerjanya gue tau nih apa nih Pramugara Pindah-pindah kota terus Makan Makan Wih Baju, baju Padahal mau beli sendiri nih Gue kan sering nonton enggak lah, enggak usah, aku mau beli sendiri tapi coba dulu deh pak sebentar lu makin kaya, gua enggak mau oh siap, nguat aman ya? aman perut kosong nyaring bunyinya bener ya? ini baru yang punya nih udah lama gak ketemu dia, kalau dia ada datang kesini wah bakalan seru nih emang pernah datang kesini pak? oh iya pokoknya yang baru buka-baru buka, gua datang dia dua ini, spesialis dia ini tempatnya, termenya masuk hidden gem loh wah bener, hidden gem cuma gua cariin barbel dari tadi kenapa tuh? bukan hidden gem gem bukan gem ini gem bukan gem ini bener-bener, kalau misalnya kita gak tau ya lumayan susahnya wah kesini tuh gak mudah harus tantangannya dulu, jadi sampai sini udah lapar baru makan, nyusain ya orang buka usaha tuh nyusain ya karena juga hidden gem semua yang biasanya makan yang enak-enak itu terus sembunyi nah itu dan sampai ngelewatin rumah warga tadi ada yang jemur kaos kaki di pagar juga bener-bener saya bilang, bu pertahankan ini supaya pemandangan kita natural alami bukan hanya kaos kaki, sempak juga boleh ada jam-jamnya jam segini memang tadi kaos kaki siangan dikit, kaos kutak malaman dikit tuh BH itu luar biasa makanya rame kalau malam kemari karena pemandangannya sempak BH kalau malam lebih rame malam? lebih rame, pokoknya sore ke malam ini rame bukanya emang jam berapa? dari jam 10 pagi, jam 10 malam ke 10 pagi sampai 10 malam kita penasaran, konsepnya langsung aja ya konsepnya pasti ini tradisional ini buat di.. ukurannya L ya? tapi gak tau muat gak ya? semua akan gendut pada waktunya bener juga loh bener, dulu gua kurus loh sekarang udah agak kurutnya maju nih gua juga udah mulai ke udah umur, semua akan gendut pada waktunya kalau saya udah udah dulu yaudah kita ke dalam ya kita lihat menunya salah salah nahan, nahan semua lebar-lebar gua gak kebagian dong dibagi dong lu mesti cobain pisang goreng Sultan enak banget kesukaannya abang Tora terus sayur asemnya tok terus nasi goreng cumi hitam itu juga tok kemarin waktu nonton di video katanya pada suka cakalangnya juga semua disini gak ada yang gak enak enak sih enak sih kita lihat kita lihat kita lihat dirobek nih kan dulu ini tuh tulisannya tongkol makanya ada pasti emang disembunyiin khusus orang yang tau-tau aja jadi kalo kalian mau makan cakalang disini sebenernya tongkol ya sampai menu-menunya nih tongkol asap rica-rica tuh itu asapnya kayak nabun ini temutin coba berarti pak cobain saya penasaran nih tongkol gua pisang goreng gua mau coba si cumi itu tuh kaki goreng cumi ya itu enak cumi madura cumi madura cumi hitam madura ini mirip ini gak kalo di Surabaya kan ada cumi hitam dimakanan iih rasis 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 gak boleh sembarakan merung gitu loh wah kadang pikir oseng rawit nah sebenernya ada satu menu lagi yang gak ada disini saya lihat nih padahal saya pengen banget pakai itu menu nya itu oseng-oseng di podcast saya denger itu papa sendiri ngomong tapi gak ada kalo disini kita kan cuma buat di podcast di podcast saya denger itu iya itu buat di podcast doang kalo disini gak jangan lu yang dateng disini ibu-ibu masak makannya gitu itu kan cuma di podcast doang tapi kalo mau request bisa aduh yaudahlah itu aja kita pesen lah ya nanti tinggal tunggu kakak Tevi dia pesen langsung makan aja ya yaudahlah ini ya akhirnya gua kasih tau ini ada menu baru apa gak serius ini beneran ini namanya jagung jepang oh beneran gak nih beneran ini enak banget lu boleh coba gua gak bercanda nih gua serius tapi memang gak ada di menu ini khusus buat gua doang as owner kok gitu iya ini memang makanan khusus owner nya aja terus ditampilin buat apa dong kalo kalian gak bisa jadi tiap pesen langit yang bayar owner nya kalau ternyata memang peminatnya banyak gua bikin lagi ini beneran jagung jepang enak kan enak kan oh ini enak beda rasa jambu lu jangan bohong gak enggak enggak terus ini kan direbus biar kan jagung kita aja manis kan ini lebih manis lagi dari itu kita kebetulan ada pelanggan disini datang kita tes ya kita tes nih nih biar orisinal ini sebenernya belum ada di menu tapi saya lagi nyoba kalau memang testernya ibu ibu bilang enak tapi saya bikinin cobain ibu cobain ibu cobain ibu manis ya manis enak kok bener bener enak bener enak bukan karena ada saya nih bener 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 enak bener enak enggak ini real original oh ini gak pake gula enggak pake gula beneran ini beneran kamu santos berarti kalau memang ini banyak yang suka kita bikin di menu siap tapi ini enak ini enak beneran ini enak 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 ya iya terima kasih enak 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 makanan ini bukan open kitchen ya bukan bukan ya jadi order aja ya oke kita tunggu makanan aja ini menu-menunya tapi hari ini kita bakal jumpa pers untuk transfer band baru ini band baru band baru kita berempat ini format band baru nih di gembul di gembul betul di gembul jejak si gembul enak enak nih sampai langsung ada makanan enak banget nih karena dia masak kayaknya ini kita tes ya sama Pak Aji Andre ini kira-kira menu-nya apa aja nah sebagai pemilik pasti tau semua menu ini pasti dong pasti tau boleh masuk mbak Ade yang pada suka apa ya wah nah ini dia uh ini favoritnya nih saya pikir malah gula arem-nya cair itu memang begitu gitu gitu enak cumi hitam goreng cumi hitam goreng cumi hitam madura dong cumi hitam madura kan cumi hitam madura kan mas itu yang lebih tau lu ngetes lu lu iya kan yang punya cumi hitam madura ini juga the best seller disini ya the best seller ya favorit banget ini nah ini iga 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 rawit iga rawit ini juga kesukaan emak gue nih bukan hanya nyokap gue tapi kemarin yang makan juga ini termasuk favorit gue kalo bilang semuanya favorit favorit semua favorit ya gue bahkan gelas dia aja ampe favorit nah nah salah 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 dia kebayangin ini kalo yang itu mah enak lembek-lebek kalo ini kan keras ini namanya nasi goreng cumi hitam nah ini yang tadi dipesan sama gue dan ini favorit gue sayur asemnya top of the top on the night and the world jadi di malam hari di siang hari ini top banget bener gue gak cuman promosi ya ini sayur asem paling enak yang pernah gue coba sayur asem itu kan ada banyak macem pak ada yang bening ada yang merah nah ini ini agak butek tapi itu sebetulnya rempah-rempah dan agak sedikit ada pedes-pedes manis itu enak banget pedes manis lebih ke arah sayur asem apa nih kalo ini ini kayak sayur asem pahit hahaha ya maksudnya sayur asem betawi iya 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 sayur asem ciputat ah sayur asem ciputat jadi berasa kayak masih ciputat ciputat betul tapi emang enak banget ini pak nah ini pasti tau dong nah ini teri teri goreng awit tapi kok banyak katanya teri iya tiga tuh itu teri tekan ini kan t-e-r-i teri 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 wah ini kalo makan berkena nasi putih enak ini pak wah eh lo bisa gak? jangan banyak nanya hahaha biar biar penonton saya tau menu menu disini gue udah laperin makan gue laperin nanya mu lu kapan makannya kita ya biar tau penonton saya teredukasi menu menu disini soalnya di video yang prediksi yang itu juga gak ada kasih tau menu-menunya rasanya karena masa disini juga bukan karena yang dateng orang-orang yang gak ngerti menu dia tuh taunya makan oh taunya makan kalau lu kan ngerti gak juga sih hahaha pengen makan juga sebenernya udah gak tahan juga sih pak hahaha belum makan ini ya itu dia yaudahlah langsung aja lah ya ini kikil oh ini kikil wih ini kikil top ini ah ini bang tepi ini tepi ini adalah tester ini namanya jagung jepang jadi ini akan gue jadikan menu di warung kondre kalau ternyata memang enak dan orang-orang memang suka ya gue lagi survei tadi kita berdua udah approve gak tau bang tepi ini nah coba lu harus jujur ya tadi ibu-ibu gue cobain enak katanya ibu-ibunya yang dicobain hahaha manis ya nah manisnya original tuh bukan dikasih gula enak enak mantep kan wah berarti kayaknya bakal dilirik jadi hits nih nanti nih tapi ini enak om santos ini harus masuk ke menu warung kondre enak banget sih ini enak banget ini aduh ini yang katanya iya ini yang katanya salah satu menu favorit disini cumi hitam madura kita coba ya makan cuy wah ini menarik sih nih kalau ngeliat bentukannya ya iya belum pernah coba nih gue nih wah ini yang teri tadi enak banget enak banget terinya pakai kecombrang juga ya iya karena aromanya khas banget kalo kecombrang wanginya ikan ini cakalang eh tongkol ya ada smoky ini ada ini dijualnya per menu begini ya pak iya harganya juga terjangkit terjangkau karena terjangkau akhirnya jadi kita terjangkit kepengen lagi kepengen lagi gitu wah itu masuk enak ya gimana Tori enak banget ini temen temennya gue suka banget ini mau ngumpulin jempol dulu nih hmm ngumpulin bawah enak sih ini pak the best pak ini tapi jujur ini enak pak iya kan enak maksudnya saya kan demen makanan-makanan ini makanan Sunda ya berarti hitungannya enggak Nusantara Nusantara ya karena campur-campur ya gabungan makasarnya ada Sundanya ada Jawa nya ada manadonya ada enak sih yang masak siapa pak emang chef bayis oh bayis tuh wah itu siapa top dia man dia salah satu owner kita juga tapi sekaligus dia merangkap sebagai chef disini udah gak nyanyi lagi ini sudah lihat tapi itu emang chef atau siapa pak? mbak iis itu dia awalnya pesilat hahaha tapi karena dia hobi makan akhirnya dia mulai masak-masak semua makanan lihat aja rasanya gila ya mantep ya mantep banget ya berarti ini sebenarnya masakan rumahnya dia pak masakan rumahnya dia jadi karena dia gak punya rumah akhirnya masak sini masak sini hahaha hahaha ini saya pikir kentang loh bener ini tampilannya kayak kentang wah ini comfort food banget ini ini terinya juga mantep wah ini ini kikilnya mantep banget sih gila pada abis ya pada abis banget pada abis banget maksudnya iya ya umpuk kikilnya mantep ya iya enak sih guys kalian semua musik kesini enak banget cuma menunya gak ada yang fail gak ada yang fail itu pada abis semua tuh iya enak ini ya jujur jujur ini enak nih kita bukannya karena kita berteman ya ini ngomong jujur dari hati loh jujur ini enak enggak kan lu nama ikan tong lo tuh dari mana jadi gini ketanyaan bagus ya awalnya kritis banget ikan ini dipelihara di sebuah tong oh tadinya udah mau mati awalnya nih awalnya tapi karena ada orang iseng-iseng tiba-tiba dia abis makan sayur ada kolnya tuh dilempar ke tong justru dengan ada kolnya di dalam tong itu ikannya dia hidup uh gak jadi mati nah orangnya kaget loh kok ikan gak mati disini ternyata akhirnya dicobain enak dinamain lah tong kol wah gila makan aja makan deh udah makan deh hahaha ini sih gara-gara ini awalnya nih benanya lagi sejarah ikan tong kol gua keluarga tong kol hahaha ini kita closing ini ya ini katanya salah satu terbaik terbaik yang ada di warung kondre ini pisang goreng ada wijennya ini kita coba ya ini dia yang Torabilan tadi dicocok-cocok tuh ini gak saya pikir gula arennya malah yang ini cair cair nah justru ini yang enak nih harusnya dibuka dulu tuh biar nyangkut partesan partesan cuy gak nyangkut tapi makan cuy enak sih gak nyangka ya kok bisa nemu pisang gula arennya tapi bukan cair malah iya bubuk gak pernah sih saya ketemu ini nah hanya di warung kondre wah enak nih buat temen kopi wah betul kopinya itu tuh oh nih ini kopinya apa dari es kopi semut nah ini pisang goreng semut ini es kopi semut pasangan emang ini dua cocokannya ini tanaman asli semua gak sih pak? nah ini memang untuk jangka panjang lama-lama nanti dia akan berimbun jadi teduh siang pun nanti akan adem jadi kita orang pertama yang melihat pohon-pohon ini sebelum tinggi ya Ji iya wah iya betul ada yang angker kalau masalah-salah satu yang mana Endri ya nah nih misalkan kita ini apa yang nunggu apa nih? ini yang nunggu skurit disini nih kalau malam tuh nalur porsi disini duduk jangan sekali-sekali jam 12 nih goyang-goyangin pohon ini kenapa? keras siap jam dong begitu ya balik dulu ya ini kita udah kelar makan kalau favoritnya bang Tora disini apa? gue tadi ini nih kikil pisang udah pasti pisang tadi udah pasti apalagi ya kecombrang dah teri kecombrang kalau bang tepi? kalau gue itu cakalang teri kecombrang tongkol asap tongkol asap tongkol asap ya sama apa namanya? kikil iya kikilnya enak mau sama ini nih? ini enak nih? migodok migodok enak migodok enak juga ya betul gue juga nih apa? paling favorit tuh kikil tongkol asap itu sebenernya teri kecombrangnya juga enak tuh terus tiga itu ya si sayur asam juga enak sih cuman gue gak kemakan udah kekenyangan salah tadi oh sayur asam enak banget sayur asam juga enak gue pulang boleh masalahnya tadi acara belum mulai lu jijelin gue jagung jagung jepang jagung jepang ya jagung jepang juga enak kayaknya udah boleh rilis deh oke nanti gue akan segera bikin segera bikin ya di menu nya ya namanya bakal jadi apa nih? namanya jagung miyabi atau ditambahin jagung ketiak miyabi wah kalau jagung kan suka ada bulu dulunya itu kan iya 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 mantap tuh oke itu sekian makanan kita kali ini habis ini kita mau makan lagi tim pada mau makan iya silahkan ya tim nanti di pesen aja semua sampai ketemu lagi di episode yang lain episode spesial ini spesial bang saya jarang banget kalau diundang tuh datang jarang banget terimakasih ya masya Allah orang bayi nih orang bayi kamu udah kenal juga mau Pak Haji kan udah ngerti joke nya ya udah ngerti kalau sekarang Pak Haji mancing saya lagi tuh kalau bubur kasih ayam ayam saya makan apa dong saya udah bisa nimpal udah bisa sekarang saya udah ngerti dulu belum ngerti ya malah malah dulu iya sampai dua kali ngulang juga gak kena cuma butuh proses betul itu pernah saya punya pengalaman ya saya beli mie ayam gitu bang mie ayam saya bilang gitu terus dia bilang oke kasih ayam gak dia bilang gitu kalau dikasih ayam terus saya makan apa oh gitu mie ayamnya kesel walaupun saya gak salah gak bayangin saya pesen mie ayam terus dia tanya kasih ayam gak Pak ya kalau dikasih ayam saya makan apa maksudnya mie nya dikasih ayam gitu nah sekarang kita kasih jokes oke tapi bukan kasih ayam apa kasih babi apa itu tuh tadi tuh oseng-oseng babi apa di podcast apa saya dengernya lu gak mau ngomongin juga disini dong saya sampai masa iya sih warung kontrolnya ada menu itu ternyata itu gimmick doangnya itu gimmick doangnya gue hanya hanya pecahannya gak ada itu tapi kalau request bisa kita siapin kita siapin kita siapin oke udah sampai ketemu di episode yang lain ya oke oke bang tepi makan ini gak? apa? apa? kikil iya boleh iyalah tapi kaget nih bang abis makan kaget nih kaget nih kita lihat aja ekspresinya dia nih kaget nih belum belum lu gak nanya gue favoritnya apa? oh iya astaga kan yang punya pak lu favoritnya apa? ingin paket ditanya ngeri aku favoritnya kamu iyaa nasi uduk ikan tongkol sambil duduk pegang udah ada botol 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 karung kondre ini bulan depan akan direview apa? oleh reviewer internasional wow siapa tuh? robert davis caniago hahaha